Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Saya Listia Endang Artiani, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai wisata halal. Wisata halal ini adalah sesuatu yang tidak baru lagi, tetapi ada hal yang perkembangannya di Indonesia maupun di dunia itu mulai marah. Kita akan melihat sekali lagi yang berkaitan dengan terminologi. Jadi sebelum kita membahas lebih detail mengenai wisata halal, kita akan lihat terminologinya terlebih dahulu. Globalisasi yang ditandai dengan perubahan teknologi di bidang komunikasi informasi dan teknologi begitu sangat cepat. Kondisi ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan pariwisata di dunia. Perkembangan yang sangat masif di sektor pariwisata, khususnya wisata halal, layak untuk dicermati dengan baik. Keberadaan wisata halal merupakan sebuah kenisahayaan di tengah dinamika perkembangan di sektor pariwisata. Terminologi wisata dalam konteks Islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dari itu dalam konteks ini, pijakan wisata menurut Islam harus berpijak pada Al-Quran dan Hadis. Pijakan yang kuat terhadap Al-Quran dan Hadis akan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan wisata halal dunia khususnya di Indonesia. Esensi wisata halal adalah wisata yang diperbolehkan oleh Allah SWT, karena ada unsur yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk itu ketika kita akan memutuskan berwisata, maka ada hal yang penting bagi orang Islam untuk lebih mengutamakan wisata halal daripada wisata yang konvensional. Pilihan ini tidak bisa dilepaskan dari bahwa Islam memiliki konsep-konsep yang mengedepankan brotherhood dan socio-economic justice. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas terkait dengan wisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan terkait dengan wisata yang diperbolehkan dalam Islam bisa kita temukan pada beberapa surat dan hadis. Contohnya ada surat Al-Hajj ayat 46, surat Al-Ma'idah ayat 3, surat Al-Taubah ayat 60, surat An-Nisa ayat 100, surat Al-Hurais ayat 2, surat Al-An'am ayat 11, surat Muhammad ayat 10, dan surat Al-Sabah ayat 18. Kemudian kalau kita melihat hadis ada beberapa juga saudara-saudara yang dirahmatik oleh Allah. Ada Sahir Al-Bukhari volume 4 di buku 52 ada hadis 239, kemudian ada hadis 4, ada hadis 186, hadis 11, hadis 156, dan hadis 632. Terjemahan dari beberapa ayat itu bisa kita simak. Antara lain yang artinya pada surat Al-Hajj ayat 46 yang berbunyi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami? Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Kemudian terjemahan surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang tidak disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Atau mengundi nasib dengan anak panah ini adalah sebuah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa atau mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kami takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah ku ridhoi Islam, ini adalah agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, kita menyimak arti dari sholat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita menyimak perjemahan surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, miscaya mereka mendapati di muka bumi ini dengan tempat hijrah yang luas, dan riski yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya, dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpannya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kita akan menyimak terjemahan atau arti dari surat Al-Qurais ayat 2, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita kembali menyimak terjemahan atau arti surat Al-An'am ayat 11. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan terjemahan surah Muhammad ayat 10. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib serupa itu. Surah Al-Sabah ayat 18 terjemahannya bisa kita simak, yang artinya adalah, dan kami jadikan antara mereka penduduk-penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahni, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu. Perjalanannya dan berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa dali dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa wisata halal merupakan sebuah alternatif wisata yang tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga memiliki esensi mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar kita semua selalu dalam perlindungannya, baik dunia maupun di akhirat. Sekarang kita akan melihat pariwisata dalam perspektif hukum positif. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada peraturan Menteri nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagaimana kemudian pariwisata mendapatkan dukungan infrastruktur, yaitu berupa hotel-hotel atau usaha hotel wisata syariah. Kemudian ada juga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang memberikan kontribusi yang berupa nota kesepahaman. Kemudian dari nota kesepahaman tersebut, kita bisa melihat bagaimana pengembangan atau sosialisasi wisata syariah. Secara umum, peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha syariah atau usaha hotel syariah di Indonesia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah pada tahun 2016, kemudian kita mengenal ada peraturan Menteri Pariwisata nomor 11 yang kemudian dianggap merupakan penyesuaian dari tuntunan bagaimana mengembangkan pariwisata syariah di Indonesia. Selanjutnya, ada yang sangat menarik dari perkembangan ini. Selanjutnya, dari daerah atau dari pemerintah daerah, ada satu peraturan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 yang sangat spesifik mengatur tentang pariwisata halal. Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu ada strategi pengembangan wisata dan ada strategi prioritas. Nah, strategi prioritas ini ada beberapa hal yang bisa kita simak. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah dan pengusaha mengelola wisata halal ini secara bersinergi. Selanjutnya, bagaimana pemerintah dan masyarakat. Dan kemudian bagaimana pemerintah dan pengusaha dalam membuat peraturan bersama yang kemudian bisa mengembangkan pariwisata halal ini di Indonesia. Saudara-saudara yang diramati oleh Allah, salah satu yang cukup penting sebagai penunjang pariwisata halal di Indonesia adalah Hotel Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinip syariah ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, bahwa Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Yang kedua, Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. Kemudian, makanan dan minuman yang disediakan di Hotel Syariah wajib menebatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, menyediakan fasilitas dan peralatan serta sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuji. Kemudian, pengelolaan karyawan dan karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya, Hotel Syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin penyelenggaraan pelayanan wisata yang kemudian bersesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, yang terakhir, Hotel Syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dan melakukan pelayanan yang sesuai dengan syariah Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara mengenai wisata halal, maka kita lihat tadi bahwa ada sinergi antara pemahaman syariah sesuai dengan ajaran Islam dan hukum atau perspektif praktis. Di Indonesia, kita harapkan peraturan-peraturan semakin komprehensif. Kemudian, secara komprehensif ini seperti apa? Gambarannya adalah mengikuti perkembangan atau dinamika yang ada. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.